assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama jadetailor di channel inspirasi mode dan kaya IMNG channel disini saya akan mencoba berbagi cara memotong baju kemeja kotak-kotak cara memotong baju kemeja kotak-kotak disini agar motifnya nyambung jadi agak berbeda ya pertama ini kita lihat ukuran panjang 72 punggung 49 panjang lengan 59 cm manset panjang 26 cm di lingkar ketiak buat patokan 27 atau kali duanya 54-55 separoh lingkar badan separoh lingkar badan 56 cm kebetulan disini dari lingkar dada lingkar perut lingkar pinggang itu semuanya sama ukurannya jadi lebih lurus dan ukuran kerah 40 Oke kita lanjut kita lanjut Hai cara yang pertama adalah untuk baju kotak-kotak kita harus cari dulu posisi tengahnya motif tengahnya dimana kira-kira yang kita pengen disini saya akan coba yang menggunakan warna agak kemerah-merahan ya kita ukur dulu lebar motifnya 6 cm disini ini satu setengah satu setengah satu setengah senti kita coba tes dapat enggak tengahnya nanti senternya sama enggak ya ini juga sama kita buat satu setengah buat satu setengah juga itu tiga senti masuk disatukan tumpangannya tiga senti satu setengah satu setengah sudah termasuk dengan kancing ya oke lanjut ini udah pas berarti batas garisnya yaitu satu setengah senti dari motif hitam atas bawah sama cuma nanti mungkin proses cuttingnya kita mulai dari satu kain dulu yang sebelah kanan atau sebelah kiri dulu yang posisi ada gambarnya dulu nanti yang satunya ngikutin ya ya kita mulai buat satu setengah satu setengah lagi satu setengah lagi nanti kita garis lurus garis lurus sambil ngopi ya oke sudah dapat garis lurusnya satu setengah senti itu tepi kain ini ujung kain masih satu setengah masih satu setengah garis lurus lagi lalu kita cari kira-kira pengennya di sebelah mana nih garis bawahnya nah itu batas kancing titik tengah atau titik tengahnya lingkar badan lingkar badan setengah lingkar badan yaitu 56 dibagi 2 berapa ya 56 dibagi 2 dihitungnya itu 56 bagi 2 28 dihitungnya dari titik kancing itu ya nah disini untuk garis bawahnya itu untuk lipatan dihitung 72 dari batas tadi untuk panjang baju panjang baju 72 turun 4 setengah senti untuk lingkar ketiak separoh lingkar separoh punggung ditambah 2 cm ini garis dada garis pinggang garis pinggul ini garis ujung baju ini garis punggung atau pundak tadi 49 dibagi 2 24 setengah dihitung bukan dari garis kancing ya tapi garis tepi yang tadi digarisin satu setengah satu setengah itu ya oke untuk lingkar leher 40 saya masukkan disitu 8 cm ini 8 cm itu 5 cm turunnya bisa sambil diikuti untuk dipraktekan lalu digaris lurus dan garis lagi untuk kampuh sekitar satu setengah atau satu senti disitu tadi 56 bagi 2 28 tambah satu setengah untuk kancing jadi 29 setengah ini juga sama 29 setengah cuma saya kurangin setengah senti biar agak ada bodinya sedikit disini juga sama 29 setengah kita turun satu setengah senti untuk batas kemiringan jadi saya biasanya kalau badan depan itu dibuat miring satu setengah senti sampai dua senti kita buat menggunakan garis punggung lalu buat garis lurus tapi agak dibuat miring ya karena tadi turun satu setengah senti ini dimaksudkan nanti yang untuk perut buncit-buncit seperti itu tidak terlalu ngatung nantinya begitu dipakai tidak gantung itu untuk lipatan belahan samping saya buat panjang belahannya itu 10 cm garis kampuh untuk patokan lingkar kerung lengan depan saya buat sudut siku dari garis pundak dan membuat lengkungannya dengan penggaris yang sudah saya bentuk sedemikian rupa sudah jadi ya oke diulangi lagi tadi agak keputus nah seperti ini dengan patokan tadi garis siku tadi ya ditambah kampuh dan itu untuk leher sudah termasuk dengan jahitan kalau leher ya itu 6,5 cm 12 cm lebar 12 cm lebar 12 cm tinggi 14,5 cm tinggi 14,5 cm dari ujung saya buat oke jadi saya jarang membuat kantong yang ukurannya besar udah jadi ini badan depan kemeja sudah jadi oke bisa diperhatikan kembali ya kita lanjut ke proses pengguntingan ingat untuk motif kotak-kotak atau batik biasanya kami selalu menggunting satu sisi dulu sisi yang bergambar mau yang sebelah kanan dulu atau yang sebelah kiri dulu baru sebelahnya lagi menyesuaikan supaya menghindari menghindari biar motif itu nggak ngawur nggak nggeser motifnya kita lanjut proses pengguntingan satu dulu yang digunting samping itu gunting posisi kampuh tetap dipinggul meskipun ukuran sama saya buat agak lengkung sedikit hanya sekedar pemanis untuk leher itu untuk bisa lipatan plaket sudah termasuk dengan kancing satu setengah senti ke pundak kerung lengan tadi untuk turunnya itu setengah lingkar punggung ditambah dua kita samakan motifnya samping kiri kanan depan atas bawah agar tidak geser jadi saya gunting jadi saya gunting satu dulu maklum masih amatiran ya setelah dirasa cukup dirasa sesuai pas lanjut kita kasih pemberat agar tidak geser lalu kita gunting yang gunting sisi sebelahnya gunting sisi sebelahnya gunting sisi sebelahnya gunting sisi sebelahnya disamakan dengan gunting yang yang tadi atas bawah samping kiri kanan disamakan agar nanti motifnya ketemu ya saudara selesai oke kita coba ini adalah badan depan kemeja kotak kotak saya kasih tanda silang itu untuk tanda bahwa silang itu adalah bagian dalam bahan saya kasih garis duplikatnya biar yang ngejahit itu gak ribet tinggal ikutin garis-garis aja ya ini cara tailor kayak gini memang agak-agak ribetan sedikit dibandingkan konveksian itu batas lipatannya nah ini untuk batas tepi tengah kemeja yang tadi di garis satu setengah senti itu dikasih garis duplikat oke pundak juga biar sama nanti yang jahitnya tinggal jahit aja ikutin garis aja samping pun ini duplikat kantong kita coba ini tadi sesuai dengan keinginan gak nanti tengahnya atau tengah dari band depan itu sama gak presisi gak itu ditumpangkan saat 3 cm numpangnya ya untuk kancing seret oke sudah sama itu 6 cm ukurannya gitu untuk kancing sip sudah sesuai ini badan depan sudah jadi saudara garis dada garis pinggang garis pinggul semoga video ini bermanfaat lanjut ke badan belakang kita rapihkan badan depan dan kita siapkan untuk badan belakangnya kita tata dulu ambil garis tengah yang mana maunya mau yang hitam atau mau yang merah kalau pengen yang sama berarti yang ambil yang merah tengahnya kalau pengen yang sama kalau enggak ya enggak masalah silahkan nah itu disamakan samakan lalu setelah dirasa sama kiri kanan sama atas bawah sama motifnya kita ambil mal yang dijadikan malnya adalah badan depan tadi oke kita tumpangkan badan depan badan depan yang tadi sudah kita potong kita samakan sampingnya dan kita tempatkan posisi badan depan pada titik kancing yang menempel di badan belakang garis kita samakan oke sudah sama ya itu satu setengah ini juga satu setengah oke saudara lanjut ke badan belakang di video berikutnya jangan lupa like komen subscribe dan bagikan ya supaya lebih manfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati